Intro Presiden Jokowi bahas keterpurukan ekonomi dengan makan bareng Rektor PTN Halo sahabat liputan 6.com, informasi tadi akan menjadi pembuka jumpa kita dalam News Flash petang kali ini Selain itu, kami juga telah merangkum berbagai informasi-informasi terkini khusus untuk Anda Silahkan disimak sama-sama, ini dia News Flash petang selengkapnya Presiden Jokowi mengadakan jamuan makan siang bersama para Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia Makan siang diadakan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Tercatat 23 Rektor yang menghadiri jamuan makan tersebut Pada kesempatan itu, Jokowi mendiskusikan masalah perekonomian dengan para Rektor Demkomunikasi Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Selain membahas ekonomi, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk para Rektor Menyampaikan berbagai keluhan yang terjadi dalam dunia pendidikan tinggi saat ini Kita beralih ke berita selanjutnya BNN sita 8 kg sabu dengan meringkus 2 pengedar asal Aceh Badan Narkotika Nasional memusnahkan 8 kg sabu siap edar di kantornya hari ini Barang haram itu didapatkan setelah BNN membekuk 2 kurir IZ 35 tahun dan SA 35 tahun pada 30 Agustus 2015 Janto menjelaskan, IZ berperan mendapat perintah langsung dari seseorang di Aceh SA juga sama, menjadi kurir seseorang di Malaysia Keduanya masuk daftar pencarian orang Akibat perbuatannya itu, IZ dan juga SA dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Janto pasal 132 ayat 1 Pasal 112 ayat 2 Janto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Berita terakhir adalah mengenai DPR yang dukung paket kebijakan ekonomi tahap 1 Anggota komisi 11 dari fraksi partai Nasdem, Joni G. Plate Menilai paket kebijakan ekonomi tahap 1 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo Bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepemerintahan Joni menuturkan, kebijakan tersebut sebuah langkah strategis untuk melakukan regulasi dan deregulasi Terhadap aturan lama yang tidak relevan lagi Bank Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah Artinya, kebijakan ekonomi ini harus didukung seluruh pihak yang terkait Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Harus mendapat dukungan dari politik di parlemen Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam News Flash petang kali ini Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa mengunjungi website kami di www.liputan6.com Atau follow akun Twitter kami at liputan6.com Facebook liputan6 online dan Instagram at liputan6 Akhir kata, saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi di News Flash selanjutnya